Kitab Amsal, Pasal 11 Tuhan membenci timbangan palsu, tetapi ia senang terhadap timbangan yang tepat. Orang sombong dan congkak akan malu, tetapi hikmat ada pada orang yang sopan dan rendah hati. Orang baik dituntun oleh ketulusannya, tetapi orang jahat yang berdusta dan menipu merusak diri sendiri. Uang tidak berharga pada hari penghakiman Allah terhadap manusia, tetapi kebaikan menyelamatkan orang dari kematian. Melakukan yang benar membuat hidup lebih baik bagi orang yang baik, tetapi orang jahat binasa karena kejahatannya. Melakukan yang baik membebaskan orang jujur, tetapi orang yang tidak dapat dipercayai akan tertangkap oleh kerakusannya. Bila orang jahat mati, semua harapannya hilang. Segala sesuatu yang dipikirkannya dapat dilakukannya adalah sia-sia. Orang baik dapat melarikan diri dari kesusahan, tetapi kesusahan itu terjadi atas orang jahat. Orang munafik dapat membinasakan sesamanya melalui perkataannya, tetapi orang baik dilindungi oleh pengetahuannya. Bila orang baik berhasil, seluruh kota berbahagia, dan mereka semua akan bersorak-sorai, bila orang jahat binasa. Berkat dari orang jujur yang tinggal di kota akan membuat kota itu besar, tetapi perkataan orang jahat dapat membinasakannya. Orang bodoh mengatakan hal-hal yang jahat tentang sesamanya. Orang bijak tahu berdiam diri. Orang yang membongkar rahasia orang lain tidak dapat dipercayai. Orang yang dapat dipercayai terus berdiam diri. Suatu bangsa tanpa pimpinan yang bijaksana akan jatuh. Banyak penasihat yang baik membuat bangsa selamat. Jika engkau berjanji membayar utang orang lain, engkau akan menyesal. Tidak mau membuat perjanjian seperti itu, engkau akan selamat. Perempuan yang baik hati mendapat kehormatan, tetapi laki-laki penindas hanya meraih harta. Orang yang baik hati akan beruntung, tetapi orang yang nakal menyebabkan kesusahan bagi dirinya. Pekerjaan orang jahat semuanya penipuan, tetapi orang yang melakukan yang benar mendapat penghargaan. Melakukan yang baik membawa hidup, tetapi orang yang mengejar kejahatan mendapat maut. Tuhan membenci orang yang melakukan kejahatan, tetapi orang yang berusaha melakukan yang benar berkenan padanya. Kebenaran artinya, orang jahat akan dihukum dan orang baik dibebaskan. Perempuan cantik yang tidak berakal budi sama seperti cincin emas pada hidung babi. Keinginan orang baik membawa lebih banyak kebaikan. Keinginan orang jahat membawa banyak kesulitan. Beberapa orang memberikan dengan sukarela dan memperoleh lebih banyak. Tetapi orang yang tidak mau memberi, akhirnya berkekurangan. Siapa yang suka memberi akan menjadi kaya. Tolonglah orang lain dan engkau akan memperoleh lebih banyak lagi untuk dirimu sendiri. Orang mengutuk orang kikir yang tidak mau menjual gandumnya. Tetapi mereka memberkati yang menjual gandumnya buat makanan orang lain. Orang berkenan terhadap yang berusaha melakukan yang baik. Orang yang mencari kesulitan akan mendapatnya. Siapa yang bersandar pada kekayaannya akan jatuh seperti daun yang layu. Tetapi orang baik akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang membuat kesulitan terhadap keluarganya tidak beroleh apa-apa kecuali angin. Orang bodoh akan menjadi hamba orang yang bijak. Buah pekerjaan orang baik adalah seperti pohon yang memberikan hidup. Siapa yang bijak memberikan hidup baru kepada orang lain. Jika orang baik mendapat upah di bumi ini, pasti orang jahat juga menerima yang sepantasnya. Terima kasih. Terima kasih.